Si Jago Merah membakar habis sebuah rumah mewah dua lantai DRT 20 Keluahan Pematang Sulur, Kecamatan Lalipura, Kota Jambi. Bangunan tersebut adalah kediaman Ajis Muslim yang menjabat sebagai Kepala Kesbang Pol Tanjung Jabun Barat dan istrinya bernama Lutpia, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi. Rumah orang kota bakar ketika Senin Subuh sekitar jam 5, kejadian awal mulu diketahui oleh anak dua pejabat tersebut. Api disertai ke puluhan asap ketenguan di area dapur. Ajis Muslim mengaku tidak mengetahui apa penyebab dari pekaroh tersebut. Akibat hal itu, kopen mengalami kerugian sekitar meliaran rupiah. Sekarang rumah kamar saya itu kan jauh di depan, anak yang di belakang pintu, dibilang ada kebakaran. Jadi kita keluar asap sudah banyak, sudah pekat, jadi tidak tahu persis asal api dari mana. Kemudian di bagian mana tidak tahu persis ketika sudah keluar api sudah membesar. 15 menit puluhan personel Dinas Pemberdayaan Kebakaran Kota Jambi berjibaku di tengah amukan sejago merah. Akhirnya api mampu ditanggulangi. Selain petugas, Wago Sekitar pun turut melakukan penanggulangan. Kepala Dinas Damuka Kota Jambi Ridwan menyebutkan, dugan sementara kalau kejadian disebabkan karena crossleting listri. Azam Azmi, Jambi TV